Seorang pencuri hewan ternak beralih mencuri sepeda motor karena saat mau mencuri sapi limosin ke pergok pemiliknya. Tak mau pulang dengan tangan kosong, pelaku pun mencuri sepeda motor milik santri di Pondok Pesantren. Kasim alias Bulasim, warga desa Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember ini, ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik santri di Pondok Pesantren Tauzatul Ikhlas di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Jember. Pelaku masuk ke dalam Pondok Pesantren dengan membobol pintu belakang yang berbatasan dengan persawahan. Awalnya pelaku hendak mencuri sapi limosin yang lokasi kandangnya tak jauh dari Pondok Pesantren. Namun karena kepergok pemiliknya, pelaku mengurungkan niatnya. Karena tak ingin pulang dengan tangan kosong, pelaku pun beralih mencuri motor. Jadi hasil integrasi bahwa pelaku itu lewat pintu belakang, lalu disitu ada sepeda motor dua, Honda Bid dan Honda Vario, yang mana itu digembok, pakai rantai, jadi rantainya dirusak, gemboknya dirusak, dibuang, sepeda motor Vario merah itu yang dibawa oleh tersangka. Residivis juga, Pak? Betul, jadi memang dia itu residivis kasus pencurian sapi di beberapa wilayah kawasan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis kasus pencurian sapi. Polisi juga menangkap teman korban yang bertugas sebagai penadah, yakni Yon Hadi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara, dan penadah terancam empat tahun penjara. Jawa Timur